Perjalanan kereta super cepat melintasi negara bagian California dari San Diego di selatan hingga San Francisco di utara masih sekedar impian, satu dekade sejak anggaranya disetujui lewat jalur referendum. Kereta berkecepatan tinggi seperti yang ada di Jepang, Tiongkok dan negara-negara lain menjanjikan perjalanan singkat, hemat energi dan minim polusi. Fase pertama akan menghubungkan San Francisco ke Los Angeles sebelum rute diperluas ke San Diego dan juga ibu kota negara bagian Sacramento. Tapi target penyelesaian fase pertama akhirnya ditunda 4 tahun ke 2033. Anggaran pun membengkak antara lain karena masalah dengan pembebasan tanah dan salah estimasi lainnya. Pemilik bengkel ini termasuk yang akhirnya digusur karena proyek kereta cepat ini. Tapi 5 tahun sejak digusur, ia menjadi skeptis menyikapi proyek ini. Karena penyelesaian proyek ini terus tersendat dan anggaran memengkak, Presiden Donald Trump sempat menyoroti proyek kereta super cepat California dan bahkan pernah meminta pengembalian dana federal yang telah dikucurkan. Membengkaknya anggaran dan target pembangunan yang terus diundur juga mengundang respons negatif dari warga California. Survei beberapa tahun lalu oleh University of Southern California bersama koran Los Angeles Times menyebutkan hanya 43 persen responden ingin proyek tersebut dilanjutkan. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA.